Dua langkah cantik yang ditempuh Prabowo-Subianto menjadi salah satu kunci. Melebarnya jarak elektabilitas Capres head-to-head versus Ganjar Pranowo. Dalam hasil survei LSI Denijia, langkah cantik pertama Prabowo adalah hubungannya dengan Jokowi yang semakin akrab. Meskipun di satu sisi Prabowo sebagai menteri, tapi gestur yang ditunjukkan Jokowi dibaca sangat kuat oleh publik sebagai dukungan kepada Prabowo. Banyak pengamat menilai dukungan Jokowi ini mengarah ke Prabowo di Pilpres 2024, ungkap peneliti LSI. Melihat dari tingkat kepuasaan kinerja Jokowi, pada periode Januari-Maret 2023 yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi ialah banyak yang mendukung Ganjar, yakni Januari 53,2% dan Maret 47,8%. Sedangkan pada periode Juni-Juli 2023 yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi, justru banyak yang mendukung Prabowo dari Juni 43,3% dan meningkat pada Juli 45,4%. Ini artinya Prabowo cukup sukses mengkapitalisasi sukses story yang dimiliki Jokowi, sehingga kita bisa bilang semakin kesini, Prabowo semakin Jokowi, kata Hanggoro. Langkah cantik kedua adalah sosialisasi Prabowo soal komitmen kesejahteraan rakyat. Ia menilai, hal yang berkaitan dengan ekonomi menjadi isu yang seksi untuk ditawarkan kepada publik. Nampaknya Prabowo sudah mulai menawarkan program kepada masyarakat, katanya. Di daerah, banyak publikasi tagline atau pesan Prabowo yang tegas menyatakan mensejahterakan rakyat, ujarnya. Ada lima program ekonomi rakyat yang diusung Prabowo seperti pendidikan gratis, biaya kesehatan, perumahan, sembako dan biaya pinjaman dana usaha. Ternyata 83,5 persen publik menyatakan suka terhadap lima program yang diusung Prabowo, jelas Hanggoro. Banyak pengamat menilai dukungan Jokowi ini mengarah ke Prabowo di Pilpres 2024. Dan nambaknya Prabowo sudah mulai menawarkan program kepada masyarakat. Di aneka publikasi di daerah, kita juga bisa melihat isu atau tagline atau pesan ya begitu ya, di aneka billboard tegas sejahterakan rakyat. Ternyata 83,5 persen publik menyatakan suka terhadap lima program yang diusung oleh Prabowo Subianto. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya!